Polisi berhasil menangkap seorang terduga pelaku Fedovilia yang berkeluarga negaraan Jepang. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang melaporkan tindakan seksual kepada pihak kepolisian. Kabupaten Mas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono mengatakan pembayaran untuk layanan jasa seks itu senilai 1 juta rupiah untuk pembayaran satu orang korban. Lalu tersangka Dinah kemudian membawa korban tersebut ke hotel. Dan kemudian tersangka AA ini di dalam hotel melakukan pencabulan terhadap korbannya. Dan yang ketiga, Selawar. Terdapat dengan Fedovil yang ada di Jakarta Selatan, yang pula-pula adalah warga negara Jepang. Tentunya dari Kores Jakarta Selatan sudah menahan yang bersangkutan. Kemudian juga kita sudah menerim surat ke Kepertaan Jepang bahwa ada warganya yang melakukan tindak pidana. Dan tersangka ini sudah kita kenakan untuk menerima anaknya. Karena dia menuju untuk anak-anak yang kejualan di jalan jalan risu dan dia lakukan perjalanan risu. Masih tidak jalan, apakah yang bersangkutan itu sering melawan atau tidak. Tapi dari ke tangan pertama kali ini, tapi dia tidak tentu percaya, itu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dan apakah yang bersangkutan tersangka ini ada tegaknya lain juga selain tegaknya ini. Mereka ada yang lakukan juga. Terima kasih telah menonton!